Pertemuan ini dikelar di Istana Rakyat Provinsi Kalimantan Barat di Kota Pontianak. Pertemuan dihadiri oleh seluruh pimpinan Forkopimda Kalbar, mulai dari Penjabat Gubernur Kalbardo di Riyad Maji, Kapolda Kalbar Irjen Pol Didiharyono, Pangdam 12 Tanjung Pura, Maejen TNI Supriyadi, hingga sejumlah tokoh agama dan masyarakat. Dalam pertemuan ini dibahas segala macam dinamika politik dan dinamika kamtip mas di Kalimantan Barat. Kapolda Kalbar juga menjamin situasi kamtip mas berjalan dengan aman dan lancar. Kapolda mengimbau seluruh masyarakat tidak terprovokasi dengan isu apapun yang dapat mengganggu kedamaian. Ini merupakan satu kebanggaan bagi kita semua, seluruh warga Kalbar, rangkaian Pilgada berjalan lancar, aman dan sukses. Nah ini, kegiatan ini kali ini adalah untuk memberikan semacam penyampaian kepada seluruh warga Kalimantan Barat bahwa Kalbar benar-benar kondusif, sehingga indikatornya yang kita laksanakan. Hal senada juga disampaikan oleh penjabat Gubernur Kalimantan Barat Dodi Riyad Maji dan Panglima Kodam 12 Tanjung Pura Mai Jan TNI Supriyadi. PJ Gubernur menghimpau masyarakat untuk bijak dalam menerima informasi yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Kesepakatan antar tokoh-tokoh masyarakat yang semua berkumpul di, ini adalah istana rakyat gitu ya, ini adalah pendoko, ini istana rakyat, maka oleh karena itu, kalau ini istana rakyat, maka rakyat yang sudah bersepakat di siang hari ini mudah-mudahan memegang komitmennya secara kuat untuk saling menjaga dan saling menghormati siapapun pemenangnya nanti akan diikuti oleh para kandidat yang lain. Mari kita hormati rakyat yang sudah menentukan pilihan, apapun hasilnya nanti akan diteruskan oleh KPU, mari kita hormati itu, karena itu semuanya berawal dari pilihan dari rakyat. Yang kedua, saya juga berharap masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh perintah-perintah di Mersos yang justru itu tidak ada kaitannya dengan masyarakat pilgada serta. Ini adalah orang-orang yang akan memperkeruh dalam kegiatan ini juga digelar pernyataan sikap dari semua pihak dengan berkomitmen menjaga situasi kamtip mas dan menjaga ketentraman di wilayah Kalimantan Barat. Pernyataan sikap ini juga diikuti oleh dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yakni pasangan nomor urut 2, Karolin Margret Natasa Suryatman Gidot dan pasangan nomor urut 3, Sutarmijiria Norsan.